Terima kasih telah menonton Ditemui saat reses di Aula Kantor Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Ade Ginanjar menyatakan dirinya menerima banyak usulan dari warga terkait pengendalian banjir Menurut Wakil Ketua DPRD dari fraksi Golkar tersebut Dirinya sudah menyampaikan hal tersebut ke Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat tahun lalu Bahwa pusat banjir di Kecamatan Leles ada di aset tingkat provinsi Dari jalan Pasopati sampai Leles, Lewigoong Ade menyadari permasalahan banjir tersebut merupakan agenda atau pekerjaan rumah bagi dirinya Karena bukan desa yang harus menanggulanginya, melainkan Provinsi Jawa Barat Dirinya pun berharap Dinas PUPR Jawa Barat lebih peka Karena permasalahan tersebut sudah disampaikannya tahun lalu Saat masih menjabat di Komisi 4 DPRD Jawa Barat Harusnya memang PUPR tingkat provinsi ini harus lebih peka Karena saya pada saat beberapa bulan ataupun tahun kemarin itu sudah menyampaikan Proses daripada usulan penganggarannya pun Di Dinas PUPR sudah menjadi catatan komisi Dari Komisi 4 mengenai kondisional banjir yang ada di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Dan mudah-mudahan ini sudah ada di dalam anggaran tahun 2022 yang akan datang Tapi kenyataan tadi barusan disampaikan mereka ingin segera mungkin Karena situasi saat sekarang mereka sering mengalami kebanjiran Karena warga meminta penanggulangan segera dilakukan Adegi Nanjar pun menyatakan dirinya akan meminta Dinas PUPR Jabar Untuk merelokasikan dana yang ada untuk penanggulangan banjir saat ini Budi Hartati, Bandung TV